Intro Memperingati HUD RI ke-75 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara detik-detik proklamasi di Geria Agung pada Senin 17 Agustus 2020 dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara ialah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dilanjutkan dengan mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menggunakan pakaian adat daerah. Sedang paski beraka dibatasi hanya tiga orang yaitu Kade Sangrawira dari Provinsi Bali, Indrian Puspita dari Provinsi Aceh, dan Muhammad Azan dari Provinsi NTB. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan upacara kali ini ada yang menarik yakni PKK berkolaborasi dengan alumni STPDN untuk mengajak membagikan masker ke lapangan yang bertujuan untuk memasifkan lagi tentang sosialisasi arti pentingnya masker di masa pandemi. Tapi hari ini ada yang menarik yakni PKK berkolaborasi dengan alumni STPDN. Tentu biasanya STPDN itu alumininya kan sedang duduk di masing-masing jabatan dari mulai kasih, salon 4, salon 3, salon 2. Nah itu tentu ada pengaruh untuk mengajak lingkungannya membagikan ini ke lapangan. Ini sebenarnya agar lebih memasifkan lagi tentang sosialisasi arti pentingnya masker ini. Jaga diri, jaga kamu. Kamu, jaga kami. Dirinya pun berharap sambil menunggu vaksin diberlakukan, kita harus tetap berpegangan pada protokol kesehatan. Karena inilah cara terbaik untuk pengandalian COVID-19.